Cita-cita itu kan baik ya sebenarnya ketika dia menunjukkan untuk sesuatu yang bersifat to be ya Tapi ketika dibawa ke to have itu kan menjadi sesuatu yang kayak akhirnya orang itu gila dunia gitu maksudnya Nah Islam itu berusaha untuk menjadikan cita-cita itu tidak ada hubungannya dengan to have Makanya ketika ditanya cita-cita itu kan semuanya adalah untuk akhirat Apapun itu boleh Apapun itu Tapi sebenarnya menurutku ya Ajaran dulu itu tentang cita-cita ngerasa enggak sih kalau bahwasannya cita-cita itu tentang profesi Iya Profesi Profesi Iya to have bukan to be Sehingga cita-cita itu adalah apa ya Menset yang ditanamkan tentang diri aku Yang sangat berbeda dengan konsep dakwah Dakwah itu tentang kita Cita-cita itu tentang aku ini hidupku Aku sukses kamu gak sukses gak peduli Kamu yang gagal sama hidupmu Jadi kalau cita-cita kebanyakan anak kecil itu to be Makanya zaman sekarang anak-anak kalau ditanya cita-citanya apa gamers, youtuber Karena to be semua Eh sorry to have semua To have semua Aku pengen dapat apa Aku pengen terkenal Aku pengen dapat uang Aku pengen bisa beli barang ini, barang itu Di endorse dan segala macem Tapi kalau menurutku kalau seorang yang berdakwah itu dia mikirnya to be Sedangkan to have nya itu adalah sesuatu yang dia jadiinnya apapun Contoh misalnya kalau aku perlu duit dari dagang yaudah aku dagang Yang penting dakwah ini bisa dikerjain gitu maksudnya Kalau ngedit ya ngedit gitu maksudnya Kayak gitu Antum gimana Antum? Apanya? Pernah berubah cita-cita gak? Oh iya balik lagi ya Iya jualnya lagi Pernah berubah cita-cita jelas pernah berubah Karena apa ya? Aku itu orang yang cukup awal ya hopeless sama pendidikan Sama sekolah Dia ceritanya gitu mulu ya dari kemarin Iya dari kemarin gitu mulu ya Iya Karena buru pun dilawan sama dia Iya Karena ada prinsip Ya kalau ada orang Kemudian ada aturan Kemudian aturan dijalankan itu gak bisa Maka ya dengan aturannya Iya bener Luar biasa Enggak dulu itu aku itu lumayan nilai ku bagus Nilaiku bagus Karena ini ranking ya Terus aku dapet ranking yang gak bagus lah Ranking 4 atau berapa itu Oh itu gak bagus ya Iya sama aku kayak ranking 4 Iya Terus dipanggil sama gurunya Sama guru itu dipanggil Kamu itu sebenarnya ranking 1 Tapi kamu karena nakal Bandel gitu ya Bandel gitu loh Berisik atau apa Karena nakal kamu kasih ranking 4 Dari situ aku hopeless Kenapa sih aku harus belajar kalau kayak gini Maksudnya ujung-ujungnya dinilai Itu kelas 2 Kelas 3 dapat lagi masalah Aku itu pas kelas 3 suka baca buku-buku kakakku Yang tiga kelas di atas Oh biasa Aku baca-baca Hingga sampai satu titik Dulu itu catur ulang Catur ulang Catur ulang ya Ebtanas atau apa itu Ya Ebtanas Aku ngerjain Jawabanku bener semua Tiba-tiba gurunya ngumumin Ini Siapa yang bisa jawab Berarti dia dapat bocoran Karena satu kelas gak ada yang bisa jawab kecuali aku Terakhirnya kamu dipanggil Bapakku pada saat itu Dia kepala sekolah SLB Jelas sebenarnya SLB itu Soalnya beda sama orang normal Tapi guruku bilang kamu dapat dari bapakku Kamu dapat dari bapakmu Dipanggil Itu siapa nama gurunya coba Mention dulu disini Udah meninggal Udah meninggal Jangan-jangan Bapakku dipanggil Nah orang tua dulu itu Kalau anak yang begitu Gak belain Iya 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 betul Iya 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 Oh iya iya Dia gak ngiyain Dia gak bilang enggak Dia bilang gini Yaudah titip anak saya Kalau anaknya ditegur aja Dia pulang terus Dari situ aku Ngapain punya bapak Ngapain punya sekolah Ngapain punya bapak Ngapain dia Ngapain aku belajar Aku akan bikin kerajaan sendiri Udah lah Seharusnya gue jualan itu Soal jawa Ngapain aku ngejar ranking Ngejar nilai Kalau ujung-ujungnya dituduh begitu Ya psikologi anak kecil lah Psikologi anak kecil Kemudian Itu kelas 1 apa? Kelas 3 SD Ya kalau SD udah dendaman gitu ya? Ya mikir gitu ya? Semu Bahaya Muhammad Nah di kelas 2 Aku perasaan gitu tuh munculnya sampai aku Jangan sampai Muhammad kayak gitu ya Jangan sampai Bahkan yang gituin aku guruku Kenapa aku yang gituin Ya tapi anak kecil tuh gak mikir sejauh itu kan Iya Antum gak normal Antum Iya Gak normal Sangat kayak gurunya Paruh Iya kamu sama gurumu sama Iya Iya Jadi lebih kepada kecewa Kecewa Penanganan yang salah Sejak itu Antum bilang Ngapain kita punya cita-cita gitu ya? Gak ngapain pendidikan Ngapain Mengcita-citakan sesuatu yang sejalur dengan pendidikan Dan dari situ aku mulai sadar Ini nanti Kelas 3 loh Antum Mulai mikir nih Nanti kalo aku nilai bagus Emang kepake atau enggak Biasa Di kelas 3 loh Kurang uangnya aja nampak kamu ya? Kurang happy-happy kayaknya Kelas 3 aku mikir apa ya? Aku inget apa ya kelas 3 ya? Aku fokusnya mikirnya gimana ranking 1 Aku kelas 3 itu mikirnya cuman Yang paling seneng kalo hari Selasa hari Rabu Karena olahraga Itu jadwal olahraga Aku paling bencin Sama jadwal menggambar Oh 2 kali Wah seneng banget Iya bener Jadwal menggambar sendiri Itu jadwal yang kayak libur gitu ya rasanya Apa namanya? 2 cm dari sebelah kanan 2 cm dari sebelah kiri Ya itu ada Ada mata belajar semua 2 cm Ada mata belajar menggambar Ada mata belajar menggambar Jadi ada olahraga Yang paling ditunggu anak-anak itu Olahraga sama menggambar Kenapa? Ya kayak libur aja Oh aku tau Kurikulum belum sempurna Aku tau Aku tau Aku paling seneng kapan hari Kemis Gak apa Lahir remas Apa? Lahir remas TV HCTI Layar emas Layar emas Yang merubungin sama sekolah Susana Buka Itu film barat Ini film barat Ini film barat Jam 8 malam terus nanti dipotong oleh siaran khusus Iya Aku tuh paling males kalo menteri penerangan Iya Tiba-tiba Ya itu Cita-cita Laporan khusus Iya laporan khusus Laporan khusus Nanti diberikan Masa lalu ya Kita gak ngerti Astroboy nonton gak Astroboy? Nonton Nonton Yang aku bingung itu Kenapa anak kelas tiga mikir gitu? Iya Emang banyak orang kayak gitu ya? Kayaknya kita itu dibentuk dari masalah Jadi mikirnya itu Dalam gitu loh Rumit ya Rumi Aku baru berpikir kayak gitu Untuk SMP Jadi karena Aku dulu di pesantren rangkaiannya turun jadi rangkaian 4 SMPnya aku mikir waktu musik Muhammadiyah Aku mikir gimana caranya Aku juga yang satu Terus kayak Aku bikin manding-manding yang menjelekkan Akhirnya musik jadi pelarian Aku itu kan pas UAS UN itu Ditegur berkali-kali sama guru Karena gak belajar dan segala macem Bayanganku kan temanku banyak gitu loh Yang penting bisa bawa HP kelar gitu Oh udah bawa HP Beda jaman sama itu Jadi ini Bisa planet Kamu siapa? Terus aku ditegur sama guru matematika pas itu Kenapa kamu gak ngerjakan tryoutnya? Karena saya gak tau Ya belajar kalo gak tau Saya gak tau kalo saya bisa ini buat apa Pak Gitu Wuuuuh Bisa gitu ya? Dari dulu udah sombong ya? Pantusan dia dikasih nilai Kalo aku jadi guru Aku usah dari sekolah Iya sih Kalo aku jadi bapaknya gak? Aku anak loh Loh biar nilainmu bagus Lah tenang pak Temen saya banyak Loh biar kuliahanmu Dapat yang unggulan Saya kan gak mau kuliah yang disitu Pak Saya mau kuliah musik Loh biar cita-citamu bagus Kan saya yang penting main musik Yang penting saya jago main musik Itu kelas berapa? Itu SMA Oh ya SMA mau berkuliah Wajar Ngelawan Ngelawan Saya yang ngelawan itu SMP Karena Saya tuh pengen masuk usis Usis itu disini orang-orang kaya Oh kan orang miskin ya? Tidak Wah setelah SMA Aku gak urusan Disitu ada orang kaya sekolah Tapi aku kan nyontro Kayaknya Aku bacot Tapi aku sering ngalamin ini loh Apa ini harus belum selesai Mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan aku ya Aku tuh sering diejek sama guru-guru tentang bapakku Emang bapak itu kenapa? Ngajar SLB Ngajar orang-orang cacat Jahat berarti Kenapa sih guru-guru? Kamu salah sekolah Kamu salah sekolah Yang benar Tadi guru-guru bukan yang benar Tadi guru-guru bukan yang benar Coba SMA mana sebutkan Jangan siapa tau udah gak hidup kan Oh pantesan aneh gini Oh bapaknya ngajar SLB Anaknya cacat Kalau ngomongan-ngomongan gitu Parah ya orangnya Biasanya Pantes anak tuh terbiasa mengina orang ya Kenapa gak pindah sekolah aja Pindah sekolah kan bapakku gak belain aku Oh iya benar Bapakku kan bukan bapak dia yang bisa nyogok Aku pasti dia 8 kali pindah Gara-gara gak keterima SMP loh Siapa? Siapa? Saya Felix Nogok dia Iya dong Bangga pula Iya lah Tapi bapakku akan melakukan yang sama Iya lah Pasti Aku tuh 8 kali pindah sekolah apa coba? Gara-gara masalah aku sendiri Eh Antum bapak begitu aja Antum bilang aku gak pengen kayak bapakku Gimana kalau bapakku jadi bapakmu Kenapa kita ngomong bapakmu? Kenapa kita ngomong bapak orang? Gimana aku mau jadi anaknya ini? Iya enaknya Iya 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 Guru-gurunya parah-parah Iya Guru-guru juga gak jelas dia Padahal dulu tuh kalau kita tuh diajarin Kalau pas lagi sekolah Jangan menyinggung perasaan orang Kan sekolah aku itu minoritas kan Iya makanya Jadi begitu Aku itu minoritas Masa sekolahnya apa? Sekolahku saverius Nah iya kan? Sekolah-sekolah Kristen tuh Bagus-bagus Iya memang Mau pindah gak apa? Bagus-bagus ya Aduh Ya itulah Udah tadi Udah Mulai kapan Antum berubah? Udah udah bilang tadi Mulai dari ini Udah udah bilang Pas udah mau dakwah Berubah Berubah semua itu Kalau aku gak dakwah ya Mungkin aku udah.. Bukan gak dakwah Kalau tercapai Kalau tercapai Tapi udah jadiin sinyur sih Sudah Sosial ini Sosial ini Nyebelin banget Enggak Aku tuh paling bencur orang kayak gini tau gak? Karena kayak gak punya peluang Bikin dia tuh hopeless ketika sih Orang kan kalo Manusia tuh normal tuh Punya happy Punya dan Dia tuh kayak Ternyata Iya Dia ngaji tuh yang paling sombong Ustaz Feli Tapi dia bisa Nunjuk orang lain Seolah-olah Aku lebih sombong Daripada Dia ini Bahaya dia ini Aku pernah liat si Furn senyum Pernah liat si Furn sedih gitu kan ya Ustaz.. Cahyo pernah kayak gitu Dia tuh kayak Gak ada masalah ya Gitu Gitu kan? Gitu kan? Iya bener Ngejek Buka pintu tuh Dia punya masalah Lihat kita langsung terhibur Iya Hidup dia lebih susah Hahaha Sesara Kok betah ya hidup begini Gitu Aku tau Itu mungkin dirasakan oleh rezim kali ya Gitu kan? Antong tuh sih ya buka pintu Waalaikumsum Iya Pak Asung, orang tuh lagi kayak kerja tuh Iya Ini gara-gara dia ini Kita gak bisa santai-santai di studio Studio Ya Gitu ya Allah Tadi pasannya apa tadi? Iya Kalo tercapai Kalo tercapai Iya Insinyur Aku kalo tercapai Aku sombong Kalo insinyur itu nanti Bentuk prestasinya Kalo keluarga kan Punya murid Invention Invention Penemuan Menemukan karakter baru Bukan Jadi aku tuh berharap Menemukan sesuatu yang bermanfaat Bagi rakyat banyak Mulia sekali ya gue Luar biasa Apa itu? Tapi setelah itu rakyatnya membeli Punjung-punjungnya dijual ya Dijual Iya 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 Punjungnya dijual Jadi Jadi kalo apa ya Mungkin naif ya Tapi Kalo yang ditanamkan bahwa Kita harus bermanfaat bagi orang banyak Itu memang aku dari dulu Sudah ada Iya serius Saya gak percaya Betul banget Betul banget sumpah Gak bukanya ke balik ya Jadi orang lain harus membeli manfaat Bagus banyak-banyaknya Iya Kalo itu setelah kita memberikan orang manfaat Orang pasti memberikan kita manfaat Iya Kalo kita memberikan manfaat Mereka harus dekat-dekat uang Iya jadi kalo aku jadi ya Kalo aku jadi engineer Mungkin waktu itu ya Kalo aku bener-bener kayak Orang-orang yang dulu Bercita-cita jadi engineer ya Mungkin aku gak kenal dakwah Jelas Jelas banget Mungkin banget Untung itu males ya Iya untung Bukan males Aku lebih realistik Maksudnya gini Untung ketika itu Apa yang aku pikirkan itu Itu justru Mengarahkan aku pada Allah itu Arahkan aku pada Keimanan Dengan tegas dia mengarahkan Allah Karena Allah Karena aku gak punya Allah Tapi kan Allah Tapi kan Allah itu Bisa mengarahkan hamba-hambanya Yang dia suka Aku kan hambanya Allah Walaupun belum muslim Itu kan homba-homba Iya makanya Betul Ketika itu aku berpikir Wah Untung aku titiknya disini Dapetnya Kalo titiknya aku dapet Misalnya kayak Stephen Hawking Bahaya kan Malah jadi ateis Bener-bener Malah Dia punya potensi kayak gitu Punya Iya maksudnya jadi kayak Pintar tapi gak ada mutuhan Terus dikutuk Iya Ya lagi sih Jangan kecok Ini nih Parah Tolong di sensor ini Parah Kamu jangan gitu loh Parah banget Parah banget Parah banget Parah banget Parah banget Eh guru-gurumu kayak gini ya Guru olahraga Kayak gini kalo ngomongnya Kalian nyakinin sama aku Pemanasan Pemanasan Kalo saya dulu mimpinya itu Mendampingi Kalo jadi guru olahraga ya Mendampingi murid sampai Sampai Pertandingan Pertandingan Atlet 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 Saya kan sangat bangga Itu loh Makanya sekarang Ada pertandingan Saya nonton aja Itu seneng Apalagi langsung Kayak jadi pelatih Olimpiade gitu ya Kita ngeliat Wah ayo Terus bangga Itu bener-bener kayak Itu muridku Padahal Jadi Itu adalah muridku gitu loh Itu sebuah pencapaian yang Berarti Antum suka main ini ya Kayak Football Manager ini suka gitu Saya gak suka Itu kan suka main Dia suka fisik Jadi real fisik gitu loh Membina orang gitu loh Maksudnya Kasih tol teknik Pakai air sport gitu ya Pokoknya bener-bener Bener-bener fisik Tanding Makanya saya tuh Kalo olahraga itu Nggak suka yang Tidak bertanding Yang tidak bertandingi Tidak kompetitif Misalnya kayak Apa namanya Yang salto-salto itu Yang pokoknya gak ada lawan Oh ini aku tau Apa namanya itu Lompat Gimnastik Gimnastik itu gak terlalu gitu loh Karena kan mereka cuma melawan dirinya sendiri Iya Emang kita sekarang tidak melawan diri kita sendiri Nah sekarang malah saja Jadi melawan diri kita sendiri Gimnastik Gimnastik Sukanya yang langsung Pokoknya ada lawan gitu loh Ada yang kalah Dan ada yang menang Iya Dia memang pasti gitu loh Nggak maksudnya tapi langsung Karena langsung tanding gitu loh Maksudnya dia pasti suka film ini Soalnya soccer Suka banget Iya Lagi lewat Kaki yang mau Iya, iya, iya Ada tangnya Itu prestasi yang bagi saya amazing banget Ketika saya berada di tepi lapangan Terus kayak Pelik Ten Hag gitu Iya, iya, iya Diam-diam aja Iya, diam-diam aja Tapi kayaknya yang tercapai cita-citanya sih, Ferenong Karena kan inti dari cita-cita lu kan dari tadi adalah Tidak sesuai pendidikan kan? Karena kan lu kayak bisa jalan kayak in your own way gitu kan? Iya, iya, iya Iya kan? Tercapai berarti Tercapai kayaknya Udah berarti kan? Mati ya? Udah kan? Udah kelar lu sendiri Tapi kan justru dia harus mendidih orang Iya bener-bener Iya Mendidih orang Jadi misalkan katakanlah aku bagus nih Untuk menjadikan orang yang bagus tentu saja ada konsep, ada sistem Nah itu yang mesti PR tuh Gimana? Kalau untung sudah tercapai kan? Enggak lah Karena itu udah jadi terkenal Terlulah Atau udah menghibur orang banyak Tiga Tertaranya Belum dihibur Dalam definisi dakwah Iya Maksudnya kalau dulu kayak jadi artis kayak apa mungkin Seandainya dulu tercapai apa itu? Bayangannya Ya jelas dia gak dakwah lah Intinya ini Ke Amerika mungkin jadi artis Temenin Agnes Bawain koper Bawain koper Bawain koper Main film Gitu lah dulu Tapi untung tercapai ya Terjegal oleh tampeng Dan badan Yang tinggi badan Tinggi badan Pendel Seringkali ada orang Ini banget ya Apa? Bukan rasialis Ateng itu bisa jadi artis Enggak itu loh Yang seringkali yang di atas berapa gitu ya Ya kayak gitu-gitu Wantum dulu sempat ikut Apa? Audisi Model-model gitu Muka model KDI Iya KDI Idol dia ikut Idol ikut Idol di Jogja Api 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 gak Api ikut Gitu-gitu dulu kayak ada harapan pengen jadi artis lah Intinya gitu Aku juga mau ikut Apa? Tennis audio Gantung ikut ini lomba apa? Dai apa itu loh Oh iya Aku gak pernah Aku gak pernah seneng ikut lomba Serius Dulu lomba gambar aja aku gak mau ikut Padahal pesannya 500 waktu itu Waktu itu aja aku gak mau ikut Aku gak seneng kompetisi serius deh Beda sama mas Cami Maksudnya kan seneng kompetisi Sangat seneng kompetisi Makanya kalo ada futsal aku tanya dulu dia Lawannya siapa Gak nyambung kan Antung pada suka game Maksudnya game itu kan kompetisi Kok Antung juga suka? Gak juga sih sebenernya Gak Dia itu game Kalo main sama temennya sendiri Iya Intinya dia pengen sombong Iya bener Jadi intinya tuh Kesombongan Bukan nyari angka ya Antung kira aku main sama mas saya tuh Untuk main game Bukan Yang kita cari disitu tuh menghina orang Iya Iya Makanya dia suka sama emu Setan merah Setan merah ya Belum acaranya Nanti acaranya Iya Belum Tapi Antung udah menang tadi kan Udah menang Empat satu Semoga kita selesai Kumpul di surga ya Iya Banyak yang kita ngomongin Jadi kalo Gak bisa karena harga kita berbeda Kalau aku senangnya ya tadi Apa yang terjadi ngobrolnya itu Ketika main game itu aku senang Jadi kita bisa membuat orang terluka Walaupun kita tidak ngomong Gitu loh maksudnya Iya Orang terluka Iya Iya Ini pengen orang sehat Orang terhibur Orang terdidik Terluka Pengen nyakitin temennya sendiri Iya Selain nyakitin kan Nanti dia bisa jual lo bad Iya Karena kata ulama Pintu terbaik untuk Mas Hidayah itu adalah dengan luka Luka Dari luka Enggak Dan jangan salah loh Makanya luka orang didagangin Iya Kita tuh harus melukai untuk menyembuhkan Gimana? Ini aku curiga kalo dia jadi insinyur Kayak Pak Habibie Bikin Covid dia Iya bener Bikin yang menguntungkan aja Iya bener 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 Sebelum aku bikin Covid Aku bikin vaksinnya dulu Iya bener Iya bener Tapi untungnya aku bukan bagian kesehatan Dulu yang bikin trojan Iya Terus dia bikin Covid Bikin vaksinnya Terus dia membayar ulama-ulama Seperti Ustadz Iskandar Yang akan Yang harus disuntik Oh sukaran Iya banget Ustadz Iskandar Aku ikut-ikut disini Dia ikut kena bully Aku bilang, Antum kenapa Antum nyerang Iya Istrinya lagi pembukaan ini Iya 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 Ya coba lah Ini bisa dijual gak Apa? Tapi menurutku ya Memang bahayanya Bahayanya orang-orang yang Pertama ya Ketika dia punya cita-cita ya Cita-cita itu kan Baik ya sebenernya ya Ketika dia Menunjukkan untuk Sesuatu yang bersifat To be ya Tapi ketika dibawa ke To have Itu kan menjadi sesuatu yang Kayak Akhirnya orang itu Gila dunia gitu maksudnya Nah Islam itu berusaha untuk menjadikan Cita-cita itu tidak ada hubungannya Dengan to have Makanya ketika ditanya Cita-cita itu kan Semuanya adalah untuk Untuk akhirat Apapun itu boleh Apapun itu Tapi sebenernya menurutku ya Aku ketika mencari Mencari kayak Cita-cita kayak Menjadi insinyur Ngeliat orang kaya Punya penghasilan Kan diukurnya selalu begitu tuh Penghasilanmu berapa Kamu udah pernah pergi ke luar negeri Atau belum Rumahnya sudah seperti itu Rumahmu kayak apa Dan seterusnya Itu kan terus menerus tuh Nah ketika kita di hadapan pada itu Itu kayak Cita-cita kita tuh kayak Gak nyampe-nyampe itu Iya 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 Akhirnya bikin stress Gila banget Nah kita selalu Menyandingkan diri kita Dengan orang lain Ataupun disandingkan dengan orang lain Iya 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 Itu kalo tau Pengen jadi insinyur Itu loh temenmu Mati-matinya dapet segini Gila macam Berkompetisi ya Iya betul Nah sekarang kan kita gak pernah Nanyain anak-anak kita gitu ya Setidaknya ya Walaupun kita tetap mereka Untuk berkompetisi Tapi yang kita tanya mereka adalah Kontribusi kamu Untuk dakwah apa Betul Yang negotiable adalah Hal-hal kayak tadi Nilai itu negotiable Cita-cita kamu bisa ganti Itu ya Tapi ada sesuatu yang non negotiable Itu yang kita dulu gak dapet Aku pikir Betul Gitu Setuju Dia udah nanya Satu, dua, tiga Aku bing Penting Ya gak penting pendidikan dia Penting Penting kalo gue sih Ya lah penting Bagaimana mungkin gak penting Karena cita-cita itu kan adalah Hasil akhir yang kita inginkan Bagaimanapun juga orang pengen dapet Ridha Allah Orang pengen masuk usut Itu juga cita-cita Jadi masalah adalah bentuknya Ya To have atau to be Kalau dia adalah sesuatu yang bersifat to have Berarti kita harus sebagai orang tua itu kayak Apa ya Mengarahkan supaya itu bukan jadi hanya sekedar to have Tapi dia sebenarnya harus jadi to be Betul Karena kalo to have itu nanti dia akan stress Dia akan kompetisi dengan orang Dia menganggap orang yang sama-sama cita-citanya sebagai musuh Dan segala namanya gak bisa bekerja sama Kolaborasi Sedangkan kalo cita-cita to be Contoh nih Ada orang pengen jadi ustad ya Pengen jadi ustad Tapi begitu dia ngeliat ada ustad yang lain Dia merasa kayak Loh kok ada dia Ya itu to have Ini to have Tapi kalo dia to be Ada ustad yang lain yang muncul Dia bilang Alhamdulillah kerjaanku semakin sedikit Tapi kan akan sulit Kalo kayak gitu Kalo ada organisasi Misalnya untuk to have Maka ketika ada organisasi yang lain Dia merasa terancam Karena mungkin duitnya jadi dikit Pasarnya jadi dikit Dan segala macem Nah itu beda antara to be dan to have Kalo to be itu pasti akan kolaborasi Iya Kalo to have itu pasti akan bersaing Dan saling mematikan Iya Kalo saya melihatnya Antara to be dengan to have itu Kalo to have itu Berorientasi pada dirinya saja Ya kayak tadi ya Itu to have Walaupun bentuknya profesi loh Iya betul Walaupun bentuknya Kan dulu sering dikatakan To have itu lebih kepada materi Iya Tetapi sering perjalanan Ternyata Gak juga semata materi Bahkan ketika saya mengatakan Saya pengen Kalo dulu kan Suruh nulis cita-cita Saya pengen jadi pembicara Pembicara bla 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 Itu ketika Defaultnya sebenarnya untuk kita Fix Bagi saya itu to have Tetap to have Karena benefitnya bukan untuk Sesuatu yang bersifat umum Betul Atau bukan untuk akhirat Iya betul Jadi gitu Jadi Penting sih cita-cita Cuma jangan sampai cita-cita itu to have Nanti anak kita stress Iya betul Atau kita sendiri stress Kita sendiri stress Gitu Makanya ketika kita sudah menyadari Sudah ngaji Ya kita lebih banyak Merespons Bahwasannya Semua yang kita cita-citakan Itu kita coba Untuk menjadi to be Walaupun mungkin Kadang-kadang kita perlu Meluruskan niat gitu kan Jangan-jangan kita to have gitu Pokoknya kalo bicara to be Adalah bicara Kontribusi kepada Agama Bersamalah gitu Kepada agama Itu menurutnya to be disitu Iya itu adalah to be dan to have bedanya Oke baik teman-teman sekalian Seolah dirahmati Allah Jadi kita tadi udah ngobrol tentang cita-cita Menurut kita pasti tentu berbeda Menurut teman-teman sekalian Tapi yang jelas Yang ini kita sampe berdasarkan pengalaman kita Sebagai orang-orang yang mungkin Sudah lebih dulu Sudah lebih tua Aku aja lah susah Jadi teman-teman sekalian Jangan lupa untuk subscribe Dan juga join menjadi membership Biar kita Dan joinnya jangan sebulan dua bulan Join terus Biar kita nggak cuma bendera hijau Kita naik barang-barang Menjadi bendera warna lain Itu warna apa? Batch aku udah ungu Aku ungu Iya Apaan gua belum dapet Tolong daftarin Tolong daftarin ya Jadi Teman-teman sekalian Kita akan buat banyak sekali materi-materi untuk para member Seperti obrolan-obrolan kali ini Yang kita coba untuk ringan Tapi mudah-mudahan bermanfaat Dan ada materi-materi lain lagi Yang kita coba untuk persembahkan buat teman-teman sekalian Jadi jangan lupa Ajak teman-teman yang lain untuk subscribe Dan yang sudah subscribe Ayo jadi member Supaya kita bisa untuk bareng-bareng Ber-sharing dan belajar tentang Islam Gitu aja Ada? Mungkin Ad? Yaudah Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Nanti kita mau bahas soal apa lagi Yang teman-teman rasakan setelah nonton Tulis di kolom komentar Dan juga share kepada member-member yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Tada Tadah